Intro Revisi tata tertib DPRD Kabupaten Terenggaleg Panitia Khusus ternyata tidak merubah dari sebagian besar tata tertib yang ada Pesanai dari revisi tersebut hanya ada satu perubahan saja yang menonjol yaitu terkait peraturan pengisian kekosongan jabatan bupati atau wakil bupati Menurut keterangan Ketua Pansus tata tertib DPRD Terenggaleg pihaknya tidak melakukan banyak perubahan terhadap tata tertib yang sudah ada Karena sebagian besar tata tertib tersebut masih sesuai dengan kondisi terkini Sedangkan perubahan yang menonjol ada pada peraturan pengisian kekosongan jabatan bupati atau wakil bupati Pada tata tertib yang sudah ada sebelumnya peraturan pengisian kekosongan jabatan bupati atau wakil bupati menjadi satu dengan tata tertib DPRD Sedangkan pada tata tertib yang baru nanti peraturan tersebut akan dipisahkan dengan tata tertib Lebih lanjut Ketua Pansus tata tertib DPRD Kabupaten Terenggaleg Soekarudin menjelaskan Dengan dibisahkannya antara peraturan proses pengisian kekosongan jabatan bupati atau wakil bupati Dengan tata tertib DPRD Terenggaleg ini Nantinya akan dibuat peraturan baru yang khusus mengatur terkait proses pengisian kekosongan jabatan tersebut Tata tertib yang lama itu kaitannya dengan tata tertib pilihan bupati dan wakil bupati Apabila terjadi kekosongan itu masuk di tata tertib kita Nah ini kesepakatan dari Pansus kita Ini akan kita pisahkan nanti menjadi peraturan DPRD tersendiri Kaitannya dengan tata tertib Pansus kita Sukarudin juga menambahkan sampai saat ini proses pembahasan revisi tata tertib tersebut sudah mencari Dan mencapai sekitar 25% Sedangkan target penyelesaian pembahasan tata tertib ini Biaknya menargetkan agar bisa diselesaikan secepatnya dalam waktu dekat ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!